Ketika keberanian itu tidak hanya milik dari Presiden Jokowi saja Tetapi Ibu Iryana, apakah saat itu pembahasannya Dan tentu saja pasti melibatkan Nemhanas ya Kajian-kajian keamanan pertahanan militer di sana Sampai kemudian ada keputusan berani membawa Ibu Iryana Ikut serta dalam kunjungan simultan ini Itu untuk mempertegas bahwa Indonesia Berangkat ke Ukraina dan Rusia, Pak Jokowi ke sana Itu semata-mata untuk misi perdamaian Yang tidak memiliki kepentingan apapun Biasanya tahapan awal kalau kita ingin memulai proses resolusi konflik Itu adalah dengan menawarkan upaya-upaya humanitarian Mengupayakan adanya koridor kemanusiaan Sehingga pengungsi bisa ditarik keluar dari wilayah perang Atau bantuan-bantuan kemanusiaan masuk lewat koridor kemanusiaan Itu biasanya tahap awal dari resolusi konflik Kehadiran Ibu Iryana yang juga memberikan bantuan Berupa obat-obatan kepada rumah sakit di sekitar Kir Itu simbolisasi bahwa Pak Jokowi hadir bersama Ibu Negara Dengan fokus agar upaya perdamaiannya semakin diperkuat Agar gencatan senjata bisa dilakukan Sehingga upaya-upaya kemanusiaan Termasuk membuat koridor humanitarian itu Bisa segera diperluas di wilayah Ukraina Nah ini memang membuat penasaran agar terjawab Bang Andia Jadi memang desain sejak awal ketika akan melakukan kunjungan si putan ini Memang ada usulan-usulan untuk membawa Ibu Iryana Sebagai bahasa simbol Datang tanpa kepentingan Untuk humanitarian begitu ya Bang Andia Ya itu simbol kehadiran dari Ibu Iryana Mendampingi Pak Jokowi Sosok Ibu Kemudian fokus untuk aksi humanitarian Fokus untuk menawarkan perdamaian segera terjadi Terutama gencatan senjata segera terjadi Agar koridor itu bisa Medcom.id A part of media group network Terima kasih telah menonton!